Sobat Bodyfit, di video kali ini saya akan datangkan teman-teman kita yang telah berhasil menurunkan berat badan dengan cepat diantara mereka ada yang sampai 34 kg dalam waktu kurang lebih 3 bulan nah buat teman-teman yang pengen tau diet mereka itu cocok gak sih buat kalian tiru atau bahkan sebaliknya jangan sampai kalian tiru karena berbahaya mungkin nah langsung aja nanti saya akan review diet mereka apakah cocok untuk kalian adapt atau kalian tiru oh iya sambil kita tunggu mereka buat teman-teman yang mempunyai masalah rambut rontok kali ini saya akan kenalkan ke teman-teman produk terbaru yaitu HG Forman produk shampoo sekaligus hair tonic yang aman untuk kulit dan rambut kalian karena tidak mengandung alkohol dan menggunakan bahan-bahan alami langsung aja kita buka oke nah ini ada ada dua yaitu sampo sekaligus hair tonicnya nah ini samponya dan ini hair tonicnya kalian bisa pakai dua-duanya saat kalian mandi ya untuk hair tonicnya tentunya sehabis mandi nah untuk samponya kita buka aja untuk samponya kayak gini nih guys ya kalian bisa gunakan sampo untuk menghindari atau menanggulangi rambut rontok nah ini untuk hair tonicnya untuk produk hair tonicnya HG Forman udah ada aplikasi terbaru semprotannya udah terbaru kalian tinggal bukanya gampang banget ya tinggal semprot-semprot seperti itu ini mengandung amino exit yang bagus sekali untuk menanggulangi rambut rontok karena sudah teruji klinis selama 90 hari bisa menanggulangi rambut rontok oke ingat ya produk ini tanpa alkohol dan menggunakan bahan-bahan alami jadi cocok banget buat rambut rontok kalian terutama untuk para laki-laki nih guys yang suka olahraga pastinya kalian rambutnya gampang rontok ya nah cara pakenya cuma kalian semprot gini ya zat 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 terus kalian picit-picit kalian kayak kerimbat-kerimbat gitu kalian picit-picit supaya meresap ke kulit atau ke pori-pori kulit ke pori-pori rambut kalian ya gampang banget ya nah buat teman-teman yang pengen beli supaya rambut kalian gak rontok supaya rambut kalian gak botak kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya kebetulan teman-teman kita ini udah dateng ada tim saya udah ngasih kode bahwa teman-teman kita udah dateng langsung aja kita ke studio dan kita akan tanya-tanya langsung program diet yang mereka rasakan saat mereka menjalankan program menurunkan berat badan yuk langsung aja kita ke studio a few moments later di video kali ini kita ditemenin oleh teman-teman kita yang berhasil nih dari Mas Ilham halo apa kabar Mas halo masih 34 kilo 34 kilo masih ya ya Mas Ilham ini bisa menurunkan sampai dengan 34 kilo Mas Ferdi masih 27 kilo kah? masih ya masih bertahan atau tambah turun lagi gak? masih masih bertahan ya masih? masih 20 wih mantap Pak Malah? udah tambah turun lagi tambah turun lagi sekarang total berapa nih? 62 62 berat badannya bukan turunnya 62 ya? turun turunnya 62 kilo? iya gak apa berat badannya ada 62 jadi 62 oh iya turun sedikit ya turun sedikit sih mas iya turun berapa kilo ini total sekarang dari pertama dateng? 25 25 kiloan ya? nah ini dia teman-teman kita yang berhasil menurunkan berat badan dengan cepat kurang lebih ya maksimal 3 bulan ya kurang lebih 3 bulanan rata-rata ada yang ini lebih ya 4 bulan lebih ya tapi saya pikir ini pencapaian yang luar biasa dan cepat banget tapi buat teman-teman yang penasaran nanti saya akan review dan kita akan review rame-rame disini saya udah datangin semua secara gak langsung mereka itu datang secara otomatis sebetulnya latihannya memang disini jadi langsung aja kita to the point aja ya kita akan share ke teman-teman dan review diet-diet dari teman-teman kita ini karena mereka mempunyai cara dan teknik berbeda-beda betul gak mas? betul ya mas Rian beda ya semuanya ya nah buat teman-teman yang pengen tahu nanti efek dari diet mereka atau mungkin manfaat dari diet mereka kalian simak terus video ini sampai habis sekarang langsung aja kita bahas satu persatu ya dari mas Ilham dulu nih turun 34 kilo total ya masih bertahan 34 kilo ya kalau kemarin kan 27 kilo ya mas ya sekarang sudah 36 sekarang 36 sekarang 74 kilo 74 kilo ya nanti kita timbang loh nih nah itu masih tetap olahraga ya setiap hari ya olahraga setiap hari kebetulan sekarang sudah di kantor udah jam udah buka kan oh gitu jadi kita manfaatkan pagi sekarang-sekarang misalnya jadi latihannya pagi-pagi pagi-pagi jam 7 itu kan habis sampai pagi sampai jam 9 kita dikasih waktu olahraga oh ya karena di apa angkatan berat eh angkatan laut ya eh angkatan laut pusat penerbangan angkatan darat oh pusat penerbangan angkatan darat nah buat teman-teman nih masih Ilham sekarang udah 36 kilo totalnya dari dari 110 110 110 ya 110 sekarang 74 74 kilo nah waktu pengalamannya mas Ilham turun 20 kilo dalam waktu 2 bulan tanpa olahraga makannya apa aja mas oatmeal aja katanya ya iya emang 2 bulan pertama itu emang bulan-bulan yang penuh siksaan ya penuh siksaan ya cuman ya memang udah niat sih udah lihat saya kayak gitu mau diet jadi saya makan oatmeal itu dibilang sih gak gak teratur ya iya kalau gak beraturan jadi begitu karena lapar saya makan lapar makan lapar makan gitu ya karena saya juga bacakan informasi gizi di label oatmeal itu 4 senter makan oatmeal sama dengan 140 kalori iya berarti kalau saya jadi hitungnya cuma kalorinya aja kalorinya aja saya pertama itu gak melihat nutrisi lain-lain gitu iya 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 saya hitung kalori aja ya udah akhirnya walaupun saya makan paling ubahnya mungkin sampai 10 kali makan juga paling 1400-an ya berarti kalau 140 kalori itu masih defisit kalori juga kan iya jadi tahunya cuma defisit kalori nutrisi juga gak terlalu tahu iya tapi turun 20 kilo iya itu dalam raga pun juga waktu berat segitu masih malas masih malas iya tapi efek dari turun 20 kilo itu dengan nutrisi yang menurut saya menurut saya itu emang sangat kurang sekali itu efeknya gimana kalau efek dirasainya saya sendiri sih yang pertama lemas 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 pasti lemas ya terus kan kita tiap hari kerja kadang-kadang di kantor itu jadi kita kayak kelehengan kelehengan ya itu sih kalau sebelum pertama belum terasa lah seminggu pertama karena kita masih ada lemak-lemak yang di badan gitu ya masih punya energi jadi setelah seminggu lemak hilang enggak maksudnya masih iya iya gula kali ya gula setelah seminggu dua minggu itu waktu lah itu kayak rasa-rasa mau pingsan ya pernah sampe mau pingsan ya emang pernah kayak penang-penang gitu tapi langsung untung enggak lewat loh mas itu serius loh karena memang sangat berbahaya kalau cuman diet tapi tidak memperhatikan nilai nutrisinya betul gak mas betul nah terus mas ilham sadar datang kesini terus memperbaiki nilai nutrisi tapi akhirnya juga turun juga kan iya kan dengan olahraga yang tepat nutrisi yang tepat akhirnya turun juga nah itu cuman ngefek dua bulan kayak gitu oh ngefek cuman setelah dua bulan saya dapet makan sekerode itu udah gak ada turun lagi iya iya malah gak ngefek ya malah gak ngefek oke jadi saya cari-cara lagi lah gitu iya 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 dua bulan 2 bulan tanpa olahraga nah sekarang langsung aja pindah ke Rian dulu Rian dulu Rian lagi bongong-bongong ya kan kita tanya-tanya dulu nih Rian nah Rian kamu kan total turun di berapa kilo ya total turun tadi berapa 25 25 kilo nah saya kemarin kan udah sempet nanya-nanya kamu pola makannya kan cuman pagi aja sarapannya kentang satu bulat sama tahu satu juga lagi itu gila itu luar biasa itu ya kan makasih guru guru katanya gurunya Pak Malah tapi sebetulnya Pak Malah juga gak menghancurkan seperti itu sih nah pengalaman cuman makan tahu ya kan dari pagi sampe malam tahu lagi gak ada masukan-masukan lain itu gimana sih gimana mas pengalamannya gimana pernah merasa pusing atau pusing pasti terus lemas-lemas juga ya pernah ada apa masukan yang lain oh suaranya agak kenceng sedikit biar semangat kayaknya ini masih makan tahu masih makan tahu sama kentang doang tapi sekarang masih makan tahu sama kentang aja gak sih masih 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 tapi agak ditambahin porsinya oh ditambahin porsinya tapi naik berat badan gak kayaknya naik nih udah turun lagi udah turun lagi karena diimbangi dengan luarraga ya iya oke nah pernah gak ngalamin keliengan maksudnya kayak kunang-kunang gitu pernah pernah ya iya jadi kalau menurut ee mas Rikan ini sebetulnya berbahaya gak sih iya berbahaya iya berbahaya ya iya cuma demi 1 juta kali ya iya 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 eh teman-teman ini untuk mencapai goal teman-teman awas mas ada kamera disitu sorry ya disitu aja gak apa-apa ee apa namanya ee mereka-mereka ini cuma bertiga ini 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 semua demi uang nih kayaknya hahaha hahaha kenyataan ya kan ya kan ada motivasi kecuali kecuali mas Ilham nih ya kan kalau mas Ilham udah gak ada sekarang ada tapi udah telat katanya hahaha kenapa gak dari kemarin ya kan karena mas Ilham di kantornya itu ada kayak apa namanya challenge juga turun 5 kilo dapet berapa mas 5 juta wiii cuman 5 kilo Rian ikut di itu Rian udah dapet Rian udah dapet 15 juta woi kalau Rian udah dapet banyak tuh oh sih dari Sultan udah dari Sultan ya nah itu ee kalau memang kita ada motivasi lain sih memang kita kadang-kadang lebih semangat sih emang cuman kita harus tetep memperhatikan nilai nutrisinya nah sekarang kalau Mbak Mala gimana Mbak Mala dietnya tuh gimana sih setelah makannya sama ya sebenernya makan tahu tempe sayur iya iya utama sih pas yang paling cepet itu ya otomatis non garam non garam non garam ya jadi gak pake garam enggak pokoknya hambar semua itu emang efektif banget sebenernya padahal sebetulnya kalau kita itu mengurangi garam terlalu ketat atau tidak menggunakan garam untuk pola makan kita itu biasanya apa namanya gak baik juga gitu jadi buat temen-temen nih kalau kita mengurangi garam ya mungkin buat temen-temen kita juga itu gak boleh terlalu ketat juga maksimal kita harus tetep konsumsi satu sendok teh setiap hari gitu gitu jadi harus tetep mengkonsumsi garam iya nanti jadi bego kita kalau gak pake enggak ada garam nah harum Himalaya harum Himalaya harum sehat juga ada tapi kan tahu itu kalau jangknya kita udah beli tahu itu udah ada garamnya oh iya iya kalau mungkin kayak tahu susu kayak tahu susu itu kan debur itu itu udah gak perlu digaramin lagi tapi tetep ya sayur sayuran ada sayuran ada sayuran ada telur itu tapi kalau kriyan itu maksudnya gak ada sayuran dia gak suka sayuran betul gak Rina? yang hambar gak suka oh yang hambar gak suka tapi kalau kayak sayur yang bersantan-santan suka dia hahaha sebenernya sih awalnya kayak gitu emang berat banget iya iya seminggu tuh seminggu pertama itu masih berat tapi ya tapi ada gini gak sih temen-temen semua nih ada gak rasa aduh pengen makan nih lapar banget gitu ya ada lah pasti pasti tapi tahan iman ya tahan paling kalau bisa lapar banget yaudah makan pisang satu juga udah alhamdulillah minum air putih itu itu lumayan minyak terus kalau Mas Ferdi Mas Ferdi itu kemarin dietnya apa aja sih lupa saya kalau saya tuh pagi makan seder sayuran kalau siang baru makan yang berprotein oh sayuran protein tapi karbohidrat gak ada karbohidratnya diganti 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 oh kentang bukan kena tanggung ya 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 nah itu tadi pengakuan mereka ya yang luar biasa mempunyai dedikasi disiplin tinggi saat diet ya kata siapa ya kemarin ya kalau misalkan mau diet sekalian ini apa namanya jangan cheating day gitu no cheating day gitu no no tapi ada cheating day gak udah Rian selama pas program diet tetep ada cheating day ada 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 ya ada Mas Ilham waktu 2 bulan pertama ada cheating day gak 2 bulan pertama gak ada ya gak ada cheating day Rian Ferdi ada kalau nongkrong nongkrong kalau nongkrong aja ya iya sebetulnya semua bisa turun berat badan cuman kecepatannya memang beda iya kalau memang seperti ini defisitnya gila-gilaan satu resikonya adalah kita nanti apa namanya malnutrisi iya kan betul gak jadi kekurangan nutrisi kalau misalkan kita hanya defisit kalori defisit kalori gitu padahal kita perlu nutrisi-nutrisi lain betul gak kalau saya gak pernah hitung kalori sih gak pernah hitung kalori ngitung kalori ngitung kalori gak Rian ngitung kalori gak enggak ya pokoknya makannya itu aja 2 kalori ngitung gak ngitung ngitung nah kalau Ferdi ngitung nih masih ngitung nih nah terus kalau Mas Ilham sekarang udah ngitung ya sekarang udah ngitung jadi kalori yang 2 bulan pertama ngitung gak 2 bulan pertama itu ya ngitung dari kalau temen-temen apa namanya lihat apa namanya hot meal di belakangnya kan ada nilai kalorinya ya tapi ingat ya kalori besar belum tentu mempunyai nutrisi yang banyak tapi kalau kalori yang besar juga kadang-kadang nutrisinya gak ada iya kan contohnya kita makan gorengan kalorinya besar nutrisinya bikin ya kan gitu-gitu aja harus bener-bener diperhatikan nilai nutrisinya baik itu kalori dan nutrisinya mengandung protein gak masalahnya sayur-sayuran dan buah-buahan itu kan nilai apa namanya nutrisinya tinggi banyak mengandung gizi gitu ya saya pikir itu aja sih ee saya sih ucapin selamat ke temen-temen tapi saya pasang juga ke temen-temen penonton kita jangan terlalu ekstrim ngikutin mereka nih pelan-pelan soalnya pelan-pelan soalnya temen-temen kita ini gak sabar perlu diingat bahwa Rian Mbak Mala dan Ferdi ini gara-gara uang iya kan 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 soalnya ada yang langsung dari apa turun berat badannya udah mencapai target 3 hari langsung naik lagi 3 kilo siapa itu iya kan iya kan tapi sekarang udah turun lagi ya kan itu aja sih ee kita kalo punya temen yang kompak kayak Mbak Mala Rian sama Ferdi ini termasuknya kompak latihan bareng terus bisa mempertahankan dan kita bisa kontrol terus setiap minggu nimbang berat badan jadi bisa terkontrol misalkan naik sekilo terus bisa turun lagi ya kan dan kita bisa melihat dikacang sih sebetulnya ideal gak sih kita badannya masih belum ideal ya ya perjuangan lah Rian masih saya tantangin nih kalo turun lagi ya kan hehehe hehehe tapi tapi belum kan belum pakai apa namanya belum pakai kertas ya kan nimbang pakai kertas tantangin nah gitu nah ini ada satu lagi namanya ee mba siapa namanya Elsa ya mba Elsa ini saya tantangin 20 kilo ya ee 20 kilo dalam 3 bulan ya saya kasih kesenggakan sedikit apakah dia bisa apa enggak karena kalo perempuan tuh lebih cenderung ee goda anda yang adalah makan makan ya kan dengan adanya challenge nanti kalo setelah challenge biasanya dia akan konsisten kalo ngeliat badannya bagus betul gak mas betul betul kan betul kan betul kan nah ini betulnya pelang hehehe kalo dia aku yang teriakin iya 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 ada motivatornya ya motivatornya hehehe betulnya hehehe hehehe gila yang opotnya bagus nah kalo Rian ini target mau turun berapa kilo lagi sih ya ya 20 kilo lagi lah 20 kilo lagi ya jadi sekarang masih 81 kan kemarin terakhir nah kalo 20 kilo lagi sekitar 60 kilo berarti idea karena tingginya 160 iya kan iya kalo mamala masih punya target lagi gak masih berapa kilo gak 9 kilo lagi 9 kilo udah langsing kayak gini masih 9 kilo lagi nih ya tapi mamala mau melakukannya pelan-pelan ya iya kecuali ada duitnya hehehe enggak 9 kilo lagi oke saya targetin 2 bulan ya 9 kilo lagi gimana 1 juta semangat hehehe 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 eh temen-temen ya lihat ya hari ini 9 9 kilo tapi bukan gak gampang hehehe hehehe kalo mas Fedy ada target lagi? 10 bulan ya kalo saya sih gak ada om gak ada? 6 pack aja kali ya soalnya kemarin sempet naik dikit kan? iya dikit iya naik dikit saya ingetin lagi sekarang udah mulai turun lagi kalo mas Hilham kayaknya udah ideal banget temen-temen kalo masih ada ya 68 kg target dada kenceng perut 6 pack wih kita tunggu hehehe pasti bisa dong pasti bisa ya kan jangan kalah sama saya ya kan saya paling mudah loh disini paling mudah hehehe ya jadi temen-temen kita ini memang udah punya komitmen untuk tetap sehat ya kan di masa pandemi ini tetap olahraga supaya badan kita fit ya bukan hanya mengurusin aja makanya nutrisi saya review sekali lagi perhatikan nilai nutrisinya bukan kalori ingat perhatikan nilai nutrisinya karena kalo kita mau perhatikan kalorinya aja ya kan kayak orang naikin berat badan aja mentang-mentang kita ngejar kalori ya harus surplus kalori surplus kalori yang dimakan martabak ya kan santan-santan malah gak sehat sama aja kalo diet kita malah mengurangi kalori besar akhirnya malah kita organ utuh kita rusak rusak nah ini kan karena cuma 2 bulan aja ya cuma 2 bulan aja udah finish udah done karena kemarin terus terang saya gak perhatikan nilai nutrisi mereka mereka diet sendiri-sendiri iya ya kan namanya di challenge mereka mungkin belajar dari mana gak ngerti ya kan ada guru yang gak jelas tapi sebetulnya sih bagus iya kan ini lulusan harfat loh tapi kan sulhnya iya 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 nah teman-teman juga ada ya online saya pandu secara online mereka turun pelan-pelan memang tapi dia punya apa namanya makannya bagus banget turunnya baru sekitar 7 kilo 7 kilo tapi dia bener-bener turunnya pelan-pelan stabil stabil turun turun terus tapi dia memperhatikan saya kasih apa namanya pola makan pola makan yang sudah saya share ke dia nah nanti teman-teman juga bisa lihat di akhir video ini pola makan yang online coaching dari bodyfit secara online kok online bukan online ya apa namanya online ya kalau kita offline gitu ya setelah online lewat WA doang mereka share video gitu ada teman kita yang berhasil juga turun 20 kg dalam waktu 2 bulan dan nilai ngurusnya bagus tapi sekarang lagi kayaknya bosen bosen dia mengalami rasa kebosanan dan stop sekarang dia udah gak WA saya lagi ya kan setiap saya tanya berat badan berapa sekarang udah gak jawab maksudnya bukan gak jawab masih sama ya gak tau tapi dia gak pernah nimbang lagi nunjukin ke saya kalau kemarin tuh dia nunjukin terus tuh nah saya gak perlu seputin orangnya sih ya kan saya pikir ini aja ya ada masukan gak dari teman-teman nih tentang diet kalian apakah memang direkomendasikan gak sih kalau saya jujur gak rekomendasi makanan tetap harus ada namanya karbohidrat protein ya kan serang ya kan buah-buahan ya kan nilai nutrisi ini dari makro nutrisi sampai mikro nutrisi harus terpenuhi harus belajar disitu loh karena kita akan bawa terus kan seumur hidup sampai nanti kita punya keluarga nah betul gak? supaya keluarga kita juga gak jadi overweight karena overweight itu banyak orang kebully termasuk Rian juga pernah kena apa? bullian ya? untuk ngecek lewat aja cekan karena terlalu berat karena dibully itu menyakitkan kalau gak malah apa? pengalaman dibully apa ya? dibully sih sama suami sendiri nanti suaminya nonton ya nih kalau mas Ferry pernah gak dibully? enggak ya gak pernah ya? pernah ya? apa? oleh sebatas kayak dibilang kentung-kentung gitu oh iya berarti kentung itu kan kalau di film cinta jurni gitu kalau mas hilang? kalau saya sih dari kantor ya om ya jadi kan emang kalau badan gemuk itu keliatan namanya tua oh iya itu wah jadi orang tuh gak ada kayak saya tuh udah umur banget 40 tahun gitu oh iya iya betul seperti mas Rian juga yang kebully mereka sama anak dikira bapak-bapak sampe ditanya anaknya berapa kan? gila itu orang masih SMA dikulang anaknya berapa om? om lagi? hari pertama datu hari pertama datu tapi soalnya om ini puas sih iya ini sekolah bu apa? apa? kira ini kita punya an tapi bener-bener sekarang kayak anak SMA iya tinggal 20kg lagi PR berat karena setelah 20kg tuh 20kg lagi tuh gak kakak gak buruk tamat seti hahaha biasa ya hah? soalnya ini biasa bisa 6-8 aja iya itu 3-4-3 itu emang kayak gis loh om aku ngerasainnya gitu hahaha tapi rutin tapi emang sih turunnya agak lama gitu kan tapi naiknya naiknya kalo kita mau naiknya emang agak lama lama juga dibanding kita turun cepet pas kita udah itu lagi naiknya juga cepet naiknya juga cepet ya sama kan Rian perkeras aja iya iya kan makan lepas sedikit langsung BOOM iya iya kan makan lepas sedikit BOOM nah sekarang makan lepasnya itu tetep sayuran iya apa namanya karbohidrat tetep iya kan protein iya kan jadi kalo porsi itu kalo satu piring kalo mau diet mau nurunin berat badan karbohidrat 20% atau 30% boleh proteinnya 30-40% sisanya sayur-sayuran dan buah gitu ada platingnya gitu saya pikir ini aja ya untuk apa namanya Q&A dan apa ya namanya ya pengakuan dari temen-temen kita yang turun berat badan semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang lain ya mas ya iya makasih banyak temen-temen semoga kalian tau dia-dia mereka ini jangan kalian tiru iya kan kalo kalian tiru kalian modifikasi dengan nutrisi yang benar iya kan iya betul iya turun perlahan gapapa sebetulnya yang sehat turun itu 3-4 kg aja maksimal iya yang penting ya yang penting ya turun pelan-pelan dengan tekad yang kuat iya iya dong kalau udah mulai cenuh balik lagi ke niat awal jadi kalau udah cenuh balik lagi ke niat awal iya ngeliatin mereka aja nih dengan suksesnya berini otomatis kan dia akan termotivasi lagi betul gak? betul oke semoga temen-temen cepet turun berat badannya juga dan sukses untuk membuat body yang seksi dan ramping dan maskuler hehehe oke sampai ketemu lagi salam body face iya